Yo, halo kawan-kawan semuanya, welcome back bersama gue Sugicuy ya mungkin ini topiknya agak berbeda temen-temennya karena gue mengalami masalah nih cuy ya masalahnya itu yaitu gue kebenet sesuai dengan yang lo liat di thumbnail ketika lo ngeklik video ini cuy ya nah, cerita sedikit temen-temennya sebelum kita masuk ke beberapa klip-klip gitu ya sebelum gue kebenet gitu temen-temen 4 jam 7 lewat 50-an ya gue sempat bikin konten lunar temen-temennya karena eventnya baru-baru dimulai malam tadi gitu ya dan ini gue recordnya pagi hari jadi ya udah sekitar 12 jam lah ya dari gue waktu kebenet temen-temen so disitu gue bikin konten dengan jaringan yang agak gue paksain seperti yang lo liat di live gue sore tadi temen-temen ya gue live dengan kondisi jaringan yang bapuk banget atau jelek banget jadi gue paksain aja gitu ya untuk nge-break paper dan lain sebagainya temen-temen dan sampelah ketika gue itu disuruh ngeganti harga tavern singin 3 per WL di word gue sendiri cuy yaitu DL murah ya dan disitulah terjadi beberapa delay gitu ya delay mungkin karena jaringan juga ketika gue enter itu lama banget munculnya dan setelah terganti tuh si tavern singinnya langsung gue terbenet cuy ya untungnya temen-temen ya gue punya clip videonya kisar 7 menit karena kan gue waktu itu bikin konten ya bikin konten lunar mungkin langsung aja kita masuk ke videonya temen-temen let's go oke cuy ini adalah video yang dimana gue sebelum kena ban cuy ya ini tepat pertama kali gue login di event lunar new year sebenernya gue pengen ngomong halo guys ini adalah event terbaru dari Grotopia dan begitulah namun guys ya karena gue terban jadi gue dubbingnya agak berbeda nih cuy ya oke gue ngebahas kenapa gue kena ban cuy oke disini ada clip yang dimana gue sedang mencari dirt farm gue yaitu paper temen-temen karena gue pengen nge-break beberapa paper ya biar kita mendapatkan yang namanya Coindor sama Chinese Arts dan satunya gue lupa di Fing Wall apalah itulah oke di clip ini sebenernya gue pengen menjelaskan lunar space spray ini apa ya sebenernya mungkin kalian udah bertawalah fungsi itu apa gitu ya ya karena topiknya gue ngebahas kenapa gue ke ban jadi gak gue jelasin secara penuh ya ya kita kesampingkan aja guys oke selanjutnya gue sudah masuk di word paper gue yaitu RMXBC temen-temen seperti yang lo liat di atas gitu ya dan ini lo bisa liat cuy gue nge-break kagak bisa dan itu gue teruskan sampai gue mendapatkan 3 item yang gue masuk di awal tadi temen-temen yaitu Chinese Arts dan lain sebagainya oke dan ini pertama kalinya gue mendapatkan yang namanya Chinese Arts temen-temen dan lanjut nguli lagi ya sampai menemukan 2 item yang lain cuy demi konten gak apa-apa asli udah nge-break 12 hit dan gak berselang lama temen-temen disini gue mendapatkan item yang mana dividing wallnya temen-temen dan lanjut nguli lagi guys oke setelah 2 menit berlangsung temen-temen gue dmsg orang yang beli spot di gue yaitu RJ Lasse dia minta untuk di collect dan ganti harga cuy dan disini karena gue belum dapet coin doornya atau salah satu item yang belum gue dapetin cuy ya gue gak ngebalas dia dulu guys gue lanjut nge-break dulu sampai bapuk banget nih dan setelah 2 menit setelahnya temen-temen gue sudah mendapatkan 3 item yang bisa didapat dari lunar event ini cuy dan langsung aja ke DL murah cuy dan ini bisa dikatakan adalah detik-detik gue kena bannetnya temen-temen setelah gue mengganti harga tavern singin milik dia oke mungkin langsung aja kita lihat detik-detiknya cuy ini dia nah disini gue kesusahan temen-temen dalam membuka vendingnya karena ini jaringannya nge-break banget cuy tapi orang-orang yang lain pada bisa gerak dan ada bisa pada beli tuh cuy di DL murah ya dan gue udah masuk di vendingnya langsung gue ganti 3 per WL jeder so temen-temen gue malam tadi tremor asli gue kira apa gitu soalnya ini gue baru pertama kali ke band ginian guys ya dan yang paling gue takutkan adalah device gue ini kesuspen guys ya walaupun akun gue cuma 3 hari takutnya kesuspen nih device gue jadi gue gak bisa ngonten di PC lagi cuy aduh aduh oke cuy setelah 5 menit gue ke band gue langsung cari kontak Bang Erwin Hurt temen-temen atau yang of legend itulah ininya lu udah pada tau lah yang punya item sponsor yang ya sepuh lah bisa dikatakan sepuh temen-temen ya ya gue tanya gitu dong ya seperti ini temen-temen dan gue disuruh untuk mengkontak support langsung dari link yang ada di growtopia nya temen-temen sehingga setelah gue kontak support gitu-gitu di websitenya temen-temen dan muncullah gmail seperti ini cuy oke disini setelah gue kontak support di websitenya temen-temen dikirimkan gmail pada tanggal 1 Februari hari Kamis jam 21.08 waktu setempat gue temen-temen gue yakin banget ini bersifat template temen-temennya atau pertama kali yang dikirim ke growtopia ini adalah template dari bot mungkin ya yang udah dibikin gitu ya so disini katanya gitu ya feel to free gitu artinya lu bebas merepli kalau merasa gak bersalah temen-temen ya langsung aja kita repli aja cuy ya nah disini gue repli seperti ini temen-temen ya kata gue, gue gak ada merasa bersalah nih cuy ya kan gue ke band nya itu pas gue gak ganti si tafons ini 3 per WL gitu ya dan gue jelaskan lebih secara singkat aja temen-temen gak terlalu mendetail dan gue minta penjelasannya yang lebih detail gitu dan disini gue lampirkan juga gambar ya bisa lu lihat disini temen-temen nah gambarnya itu adalah ketika gue pas abis kena band nya cuy dan dibalas lagi growtopia temen-temen katanya ya ada sesuatu hal yang menjanggal di PC gue temen-temen atau sesuatu yang keras gitu lah tapi disitu gue karena gue nge-record temen-temen dan jaringannya yang lelet jadi ya si view gue itu bekerja keras banget cuy mungkin itulah penyebab kenapa gue kena band nya temen-temen dan disini dia minta penjelasan lebih lanjut lagi tentang kenapa atau kronologinya temen-temen dan langsung aja gue balas seperti ini cuy nah disini gue udah lampirkan 5 gambar ya sih ya kronologinya lengkap gitu ya temen-temen ya dan gue sedikit menjelaskan lebih detail lagi ketimbang sebelumnya yaitu per step per step nih temen-temen ya dari login sampe gue kena band nya cuy dan langsung aja dibalas growtopia seperti ini temen-temen dan katanya gue disuruh menunggu aja waktu band nya sekitar 3 harian temen-temen ya dan apabila gue tetep merepli ataupun tetep minta keringanan ataupun langsung di unband secara cepat itu dihiraukan temen-temen ya jadi kita tunggu aja guys sampe bener-bener selesai bandet gue dan yang paling gue takutkan itu gak cuma 3 hari itu doang guys ini laptop gue loh masa kena bandet permanen dari game growtopia gimana gue ngonten guys so temen-temen jadi begitulah sedikit kronologi atau klarifikasi gue temen-temen mengenai gue kena bandet soalnya banyak banget yang harus gue tanggung gitu ya seperti worddale murah yang gak ke stok mungkin 3 harian ke depannya terus gak terkolek juga hari minggu ya gue unband nya hari minggu guys ya dan temen-temen mungkin sekian aja video dari gue semoga temen-temen paham lah masalah ini temen-temen ya dan saran gue untuk kalian semua jangan memaksakan main growtopia dikala sakit banget co jaringan ya jangan dipaksakan gitu ya ya lu rehat dululah main growtopia jangan memaksakan walaupun genting gitu ya daripada ke bandet 3 hari kan sayang gitu ya temen-temen ya so temen-temen sekian dari gue semoga ini bermanfaat untuk temen-temen dan pelajaran juga bagi temen-temen see you in the next video temen-temen dadah selamat menikmati ya